Reimbayang tulis pesan haru untuk Dinda Hao yang dirawat di rumah sakit. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kabar kurang menyenangkan datang dari aktris Dinda Hao. Dilansir dari tribunnews.com dilihat melalui unggahan Instagram story Reimbayang pada Kamis 21 Juli 2022 diketahui bahwa Dinda Hao dirawat di rumah sakit. Pria kelahiran 15 November 1998 tersebut mengunggah momen Dinda Hao saat di rumah sakit. Dalam unggahan tersebut, tampak Dinda Hao berjalan dengan memegangi tiang infus. Wajahnya tertutup masker, namun dari tatapan mata, Dinda Hao tampak begitu lelah. Couple death plus Saka Tulis Reimbayang pada keterangan foto. Sementara itu, pada unggahan story lainnya, tampak Arsyakalif Muhammad Bayang atau Syaka yang tengah menjalani terapi uap. Syaka diuap agar lendir dalam rongga hidungnya tidak mengganggu pernafasan saat tidur. Reimbayang pun tampak membagikan foto termometer yang menunjukkan angka 39 derajat Celcius. Namun, ia tidak memberikan keterangan lebih rinci mengenai kepemilikan termometer tersebut dan ia hanya memention akun istrinya saja. Bukannya mengeluh, Reimbayang malah menuliskan surat haru untuk Dinda Hao. Dalam unggahan story terakhirnya, tampak kedua tangan yang bergandengan satu sama lain. Dalam foto tersebut, ia menuliskan bagaimana ia membayangkan hari tua bersama Dinda. Yang sakit satu raga, yang tak sehat dua jiwa. Jadi ngebayangin suatu saat nanti di hari tua, seperti apa rasanya jika diantara kita dicabut nikmat sehat duluan. Semoga ketika saat itu tiba, kita tetap bersama, tetap sedekat Nadi seperti sekarang. Diketahui bahwa sebelumnya Syaka lebih dulu tumbang. Diduga kelelahan mengurus Syaka, kondisi fisik Dinda Hao pun drop. Dinda mengaku batuk, mual, dan pusing. Maka dari itu, Re langsung membawa istrinya ke rumah sakit. Semoga laka sembuh ya Dinda Hao dan Syaka. Untuk Sobat Grid yang mau memberikan doa untuk Dinda Hao, bisa langsung tulis di bawah unggahan ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.